Tahun 1945 menjadi tahun yang bersejarah bagi bangsa ini Pada tahun itulah, Indonesia sedang sibuk-sibuknya membangun fondasi dan mempersiapkan kemerdekaan yang dinanti selama ratusan tahun Toko-toko besar pada zamannya tentu punya peran penting dalam proses kemerdekaan Tapi, pernahkah terlintas di benak apa yang sedang dilakukan oleh calon-calon presiden Indonesia pada tahun 1945? Yuk, mari kita telusuri satu persatu Pemimpin besar dengan nama kecil Kusno ini lahir di kota Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 6 Juni 1901 Yang artinya, ia sudah merasakan bagaimana hidup di bawah kekuasaan kolonial hampir setengah abad lamanya Tahun 1945 tentu menjadi tahun yang sibuk bagi Soekarno Di usianya yang ke-44 kala itu, ia bersama tokoh-tokoh lain sedang gencar-gencarnya mempersiapkan kemerdekaan Indonesia Berbagai peristiwa terjadi silih berganti, rapat, sidang, dan gejolak mewarnai hari-hari menjelang kemerdekaan Pengemboma Nagasaki dan Hiroshima menyerahnya Jepang pada sekutu dan melemahnya pengaruh Jepang di Indonesia membuat gairah kemerdekaan semakin terbuka Berbagai rapat dan sidang tentang dasar-dasar dan fondasi negara juga dilakukan kala itu Tak lama kemudian, Soekarno, Muhammad Hatta beserta tokoh-tokoh lain memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada Jumat 17 Agustus 1945 Keesokan harinya, Soekarno dan Muhammad Hatta diangkat oleh PPKI menjadi presiden dan wakil presiden Republik Indonesia Namun, semua itu bukanlah akhir dari perjuangan, melainkan awal dari perjuangan yang lebih besar Indonesia memasuki gerbang baru yang lebih sulit dan berdarah-darah Sebuah perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang disebut sebagai masa revolusi nasional Indonesia Revolusi nasional Indonesia sendiri adalah sebuah konflik bersenjata dan pertentangan diplomasi antara Republik Indonesia melawan kerajaan Belanda yang dibantu oleh pihak sekutu Rangkaian peristiwa ini terjadi sejak proklamasi kemerdekaan Indonesia hingga pengakuan kemerdekaan Indonesia oleh kerajaan Belanda pada 29 Desember 1949 Suharto adalah presiden kedua Republik Indonesia Beliau lahir di Kemusuk, Yogyakarta pada 8 Juni 1921 Suharto kecil menempuh pendidikan di sekolah rakyat di Puluhan, Pedes dan Tiwir yang letaknya di sekitar Kemusuk pada tahun 1929 hingga 1931 Lalu melanjutkan sekolah ke Shackle School di Wonogiri dan Shackle Muhammadiyah di Yogyakarta Pada tahun 1945, Suharto muda masih berumur 24 tahun Kala itu, ia masih aktif menjadi prajurit PETA atau Pembela Tanah Air Sebuah organisasi paramiliter bentukan Jepang Pada Agustus 1945, Suharto bertugas sebagai seorang Cudancho dan ditugaskan di Desa Berbek di Kaki Gunung Wilis, Jawa Timur Ia dipercaya Jepang untuk memegang tugas khusus yaitu untuk menjinakkan sisa-sisa pemberontakan PETA Supriyadi di Belitar pada Februari 1945 Menjinakkan yang dimaksud adalah reedukasi atau menyekolahkan kembali para pemberontak yang tidak dieksekusi Kabinet ini terdiri atas unsur-unsur Baharudin Yusuf Habibie atau lebih dikenal dengan BJ Habibie adalah Presiden ketiga Republik Indonesia Mr. Craig ini lahir di Parepare, Sulawesi Selatan pada 25 Juni 1936 Pada tahun 1945, Habibie kecil masih berusia 9 tahun Kala itu, Habibie masih menjadi siswa sekolah rakyat di tempat kelahirannya Dalam buku biografi BJ Habibie berjudul Rudy Kisah masa muda sang visioner yang ditulis oleh Gina Esnor Rudy atau nama kecil Habibie digambarkan sebagai anak yang selalu cerewet dan ingin tahu segala sesuatu Kecerdasan Habibie bahkan sudah nampak sejak ia berusia 2-3 tahun Tak heran, di masa dewasanya ia menjadi orang besar dan dikagumi serta berjasa luar biasa bagi kemajuan bangsa Indonesia Kiai Haji Abdul Rahman Wahid Guru bangsa yang dijuluki Bapak Pluralisme Indonesia ini lahir di Jombang pada 7 September 1940 Tokoh yang lahir dengan nama Abdurrahman Adakil ini atau lebih dikenal dengan panggilan Gus Dur adalah anak dari tokoh bangsa terhormat yaitu Kiai Haji Wahid Hashim dan cucu dari Kiai Haji Hashim Ashari yaitu tokoh pendiri Nahdlatul Ulama Pada tahun 1945 atau saat Indonesia Merdeka Gus Dur masih sangat kecil yaitu berumur sekitar 5 tahun Sejak tahun 1944 Gus Dur pindah dari tempat kelahirannya Jombang ke Jakarta karena saat itu sang ayah terpilih menjadi ketua Partai Majelis Syurah Muslimin Indonesia atau Partai Masyumi Pasca kemerdekaan 17 Agustus 1945 Gus Dur kembali ke Jombang dan tetap di sana hingga akhir tahun 1949 Diah Permata Megawati Setiawati Soekarnoputri atau dikenal dengan Megawati Soekarnoputri adalah Presiden Indonesia yang kelima Sekaligus anak dari Presiden pertama Soekarnoputri Megawati lahir di Yogyakarta pada 23 Januari 1947 Tahun 1945 Megawati belum dilahirkan Dua tahun setelahnya Tahun 1947 Fatmawati melahirkan seorang bayi yang dinamai Megawati saat sang suami Soekarno diasingkan kebangka pada masa agresi militer Belanda Setelah kemerdekaan Indonesia Megawati lalu dibesarkan di Istana Merdeka Mega kecil memiliki hobi menari loh dan seringkali diminta sang ayah untuk tampil kalah tamu negara berkunjung Susilo Bambang Yudhoyono atau Akrab di Sapa SBY adalah Presiden Indonesia ke-6 sekaligus Jenderal TNI yang lahir di Pacitan, Jawa Timur pada 9 September 1949 SBY atau yang kerap dipanggil Pepo ini lahir di akhir masa revolusi kemerdekaan Masa muda SBY tidak jauh dari dunia kemiliteran yang pada saatnya membawa menjadi prajurit dan Jenderal TNI Pada tahun 2000 SBY pensiun dari dunia militer dan mulai masuk ke dunia politik serta mendirikan Partai Demokrat Setelah jabatan Megawati selesai SBY mengandeng Yusuf Kala dan mengajukan diri sebagai calon Presiden RI ke-6 pada tahun 2004 Kemenangannya kala itu membuatnya menjadi Presiden pertama yang terpilih melalui pemilihan langsung oleh rakyat Indonesia Uniknya lagi, SBY masih tetap berkarya dengan menelurkan 5 album musik dan 40 lagu selama 10 tahun menjabat sebagai Presiden Jokowi Dodo atau Jokowi adalah Presiden Republik Indonesia ke-7 yang lahir di Surakarta pada 21 Juni 1961 Sama halnya dengan 3 Presiden sebelumnya Jokowi juga belum lahir pada tahun 1945 Presiden yang punya nama lahir Mulyono ini besar dalam lingkungan yang sederhana Pada usia 12 tahun Jokowi memutuskan untuk bekerja di perusahaan kayu sebagai tukang gergaji Sebelum terjun ke dunia politik Jokowi awalnya lebih dikenal sebagai pengusaha di bidang mebel Sejak 2005 Jokowi memutar haluan dan mulai terjun ke dunia politik Ia mengawali karir politik sebagai wali kota Solo Berlanjut menjadi gubernur DKI Jakarta Dan kini melenggang menjadi Presiden Indonesia Dua periode hingga 2024 Nah itulah beberapa informasi Tentang apa yang sedang dilakukan Presiden-Presiden Indonesia Saat kemerdekaan Indonesia terjadi Ada yang terlibat dalam proklamasi Ada yang sedang bertugas Dan ada pula yang masih menjadi anak SD Semoga video ini bermanfaat Sampai jumpa Salam Universe Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya